Halo Sobat, apa kabar kalian semua? Tentunya semoga dalam keadaan sehat wal afiat. Dan tetap fokus dalam bekerja, berkarya, dan berkeluarga. Amin. Proyektor memiliki sejarah yang sangat kaya, yang bermula dari zaman kuno. Berikut ini adalah gambaran singkatnya. Sebelum kita lanjut, yuk di-subscribe channel ini, supaya channel ini tetap semangat membuat konten yang bermanfaat untuk Sobat semuanya. Let's go! Awal Kebangkitan Konsep proyeksi gambar dapat ditelusuri kembali ke peradaban kuno seperti Yunani dan Tiongkok. Orang Tiongkok menggunakan perangkat yang disebut Lampu Ajaib sejak abad ke-2 Masehi untuk memproyeksikan gambar dari slide kaca. Kamera Obskura Pada abad ke-11, cendekiawan Arab Al-Hazen mendokumentasikan prinsip-prinsip kamera obskura, pendahulu dari proyektor. Ruangan yang diredam dengan lubang kecil ini memungkinkan gambar dari luar diproyeksikan ke dinding dalam ruangan. Obskura yang berarti The Dark Chamber atau ruang gelap atau bisa disebut juga dengan kamera yang mempunyai lubang jarum. Kamera ini bisa menunjukkan bahwa cahaya dapat kamu manfaatkan untuk mengambil suatu objek atau gambar di permukaan yang datar dan menghasilkan sebuah foto. Biasanya teknik ini digunakan oleh para ilmuwan zaman dulu untuk melihat fenomena gerhana matahari dan nggak bakal membahayakan mata. Kamu tahu nggak sih kalau penemu kamera obskura merupakan ilmuwan muslim? Abu Ali Al-Hazen Ibn Al-Haytham atau dikenal dengan nama Al-Hazen merupakan ilmuwan asal Basra, Irak. Al-Hazen sering dijuluki sebagai penemu optik modern dan ia merupakan orang pertama yang melakukan penelitian tentang tata cara kerja mata saat digunakan untuk melihat. Di tahun 1600-an, pegiat seniman mencoba menggunakan kamera obskura untuk membantu merangkai karya seni, menggambar, dan melukis objek dunia nyata yang agak rumit. Ilmuwan pertama yang menggunakan gambar dari kamera obskura ini bernama Joseph Nissefor, Niepce asal Prancis pada tahun 1827. Lampu ajaib atau Magic Lantern Selama abad ke-17, lampu ajaib mulai populer di Eropa. Mereka menggunakan cermin cembung dan lilin atau kemudian bola lampu listrik untuk memproyeksikan gambar yang digambar di slide kaca ke permukaan. Alat ini sering digunakan untuk hiburan dan pendidikan. Lampu proyeksi Pada abad ke-19, perbaikan dalam teknologi lensa dan penggunaan lampu minyak atau kemudian beralih ke bola lampu listrik menyebabkan perkembangan lampu proyeksi menjadi lebih canggih. Alat-alat ini digunakan secara luas di ruang kelas, teater, atau pertunjukan dan juga bisa digunakan untuk ceramah-ceramah umum. Saat ini berbagai macam lampu proyeksi bisa didapatkan di toko-toko online dengan berbagai macam model. Proyektor film Akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 menyaksikan penemuan dan penyempurnaan proyektor film. Inventor seperti Thomas Edison dan saudara Lumiere memainkan peran penting dalam mengembangkan teknologi untuk memproyeksikan gambar bergerak ke layar dan membuka era sinema. Nah makanya, kualitas gambar yang ditampilkan pada film-film saat ini semakin canggih dan mendekati sempurna ya sobat. Proyektor modern Seiring berjalannya waktu, proyektor berkembang dengan menggunakan berbagai teknologi termasuk LCD, DLP, dan laser untuk memproyeksikan gambar dan video dengan kualitas tinggi. Proyektor modern ini digunakan di ruang kelas, ruang rapat, home theater, dan bahkan untuk acara di luar ruangan seperti pertunjukan atau konser musik. Wow, keren ya? Semakin menarik kalau sobat semua menonton setiap konser di zaman ini ya. Proyektor digital Proyektor LCD ditemukan di New York oleh Gene Dolgoff. Dia mulai bekerja di dalam kampus pada tahun 1968 dan mempunyai tujuan untuk memproduksi sebuah video proyektor yang dalam idenya ia akan membuat sebuah proyektor LCD yang lebih cerah dibandingkan dengan tiga CRT proyektor. Kemunculan teknologi digital membawa proyektor digital yang menggantikan proyektor film tradisional di banyak setting. Proyektor digital menawarkan gambar yang lebih tajam, manajemen konten yang lebih mudah dan fleksibilitas. Proyektor mini dan portabel Dalam beberapa tahun terakhir, proyektor mini dan portabel telah menjadi populer karena ukuran yang kompak dan fleksibilitasnya. Mereka sering digunakan untuk menonton siaran televisi, presentasi bisnis, bermain game, dan hiburan lainnya dan juga bisa dibawa pada saat pepergian. Mudah dan enggak ribet bukan? Kemajuan dalam teknologi proyeksi Kemajuan berkelanjutan termasuk proyektor dengan resolusi 4K dan 8K, proyektor 3D, dan proyektor interaktif yang dapat mengubah permukaan apapun menjadi layar sentuh. Proyektor telah mengalami perjalanan panjang dari awalnya sebagai lampu ajaib. Memanfaatkan cahaya untuk menjadi objek dan memproyeksikan objek menjadi gambar bergerak, sehingga sampai saat ini teknologi ini terus memainkan peran penting dalam pendidikan, hiburan, dan presentasi bisnis hingga saat ini. Sesuai perkembangan zaman ya. Semoga bermanfaat dan terhibur. Nantikan video-video menarik lainnya di channel ini. Haturnuhun, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.